Sebuah partikel bermasa diam M0 bergerak sedemikian rupa sehingga energi totalnya 2 kali energi diam Ini tentang relatifitas ini Partikel ini menumbuk partikel lain yang diam yang bermasa M0 Jadi 2 partikel yang 1 bergerak yang 1 diam Masanya sama, masa diamnya sama Dan keduanya membentuk partikel baru Ini kayaknya maksudnya keduanya bergabung membentuk partikel baru Momentum partikel baru adalah Ini materinya agak banyak Pertama, energi relativistik E maksudnya energi total E0 energi diam B itu maksudnya momentum C maksudnya laju cahaya di ruang hampa Sementara energi diam, rumusannya adalah Masa diam M0 dikali kuadrat laju cahaya Ini tentang momentum, jadi kita butuh rumusan momentum relativistik P itu momentum, kalau di bab yang non-relativistik Rumusan P mudah sekali Masa kali kecepatan Tapi kalau kasusnya relativistik Dimodifikasi rumusnya, jadi seperti ini Mantap ya rumusnya V itu kelajuan atau kecepatan C laju cahaya M0 masa diam Terakhir kita butuh kekekalan momentum Total momentum awal sama dengan total momentum akhir Yang diketahui, ada partikel pertama Energi totalnya 2 kali energi diam Kita anggap, sudah disebutkan ya Masanya M0 Ada partikel yang kedua Awalnya diam, jadi Vnya 0 Membentuk partikel baru Kita anggap keduanya bergabung Shape Yang ditanyakan momentum partikel baru P aksen Nah, kita analisis dulu Partikel yang pertama Menggunakan rumusan energi relativistik Kita jabarkan Kita pindah ruas Sederhanakan Didapat nanti akhirnya Momentum partikel yang pertama Ini dia Lalu kita gunakan Rumusan momentum relativistik Untuk menghitung momentum partikel yang kedua Nah, kita diberi kemudahan ini V2-nya kan 0 Jadi, momentum partikel keduanya 0 Terakhir, gunakan kekekalan momentum Masukkan nilai yang bersesuaian Didapat P aksennya A, jawabannya Terima kasih